Satreskrim Polres Belitung Timur menetapkan tiga tersangka dalam kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata. Mereka adalah Zulfani Pasa alias Ika Laskar Pelangi, istri Zulfani berinisial PA, dan pemilik sajam berinisial A. Hal itu diungkapkan dalam konferensi pers di Aula Patria Tama Polres Beltim, Selasa, tanggal 2 Mei tahun 2023, dipimpin oleh Waka Polres Belitung Timur Kompol Poltak ST Purba. Kepala Satuan Reserse Polres Beltim, AKP Wawan Suryadinata bilang mereka menetapkan tiga tersangka itu berdasarkan perannya masing-masing. Awalnya mereka diamankan berlima, namun, setelah pemeriksaan lebih dalam diketahui bahwa tiga orang ini yang paling berperan. Sedangkan dua orang lainnya hanya ikut saja, kata Wawan kepada posbelitung.co, Selasa, tanggal 2 Mei tahun 2023. Kemarin mereka berlima juga sudah melakukan tes urin untuk memastikan tidak ada kontaminasi narkotika yang memengaruhi perbuatan mereka. Tiga tersangka ini akan dikenakan hukuman berbeda-beda berdasarkan tindak pidana yang dilakukan. Maksimal hukuman yakni penjara 14 tahun karena melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Untuk dibawa untuk kesini, tapi mau ngejelaskan di? Nah, tapi karena di satu sisi kita langsung pergi ke Manggar, jadi samurai itu terbawa. Dan pada saat, ya memang pas waktu kita dikejar oleh pengendara motor RX King, akhirnya mereka ngetuk kaca jendela dan akhirnya saya melihat samurai dan saya berpikiran untuk bukan untuk menghajar atau menikam ataupun apapun itu, saya hanya berniat untuk menghentikan motor tetap kebuk agar tidak terjadi apa-apa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen kemudian